Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone dengan kasus yang agak unik jadi iPhone ini mau dijual dan ternyata tidak bisa di reset kita sudah coba masuk ke menu pengaturan umum kemudian atur ulang iPhone dan hapus semua konten atau reset iPhone ternyata tidak bisa ketika kita pilih menu hapus iPhone tidak ada reaksi apapun dan ini juga kemarin ada pertanyaan yang sama iPhone tidak bisa di reset ketika melakukan reset malah masuk ke tampilan menu oke kita akan coba untuk melakukan reset pada iPhone menggunakan aplikasi Triutool memang tidak semua pengguna iPhone mengalami kasus seperti ini tapi dalam beberapa kondisi ternyata iPhone tidak bisa kita reset menggunakan menu pengaturan oke disini kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data sampai terbaca oleh Triutool kemudian kita pilih menu Toolbox pada Triutoolnya selanjutnya di sebelah kiri ada menu Erase All Data kita bisa pilih menu ini kemudian kita bisa centang di bagian seri iPhone nya dan kita pilih menu Erase All Data kemudian bisa kita centang ketiga opsi ini jika ada ID iCloud nya bisa teman-teman login kan disini dulu untuk ID iCloud nya kemudian kalau sudah kita centang ketiganya kita centang di bagian I have read kemudian kita pilih menu Erase All Data dan kita tunggu sampai iPhone nya restart aku sendiri sering menggunakan cara ini ketika melakukan FME Off jadi setelah kita mematikan fitur pencarian perangkat iPhone tidak bisa kita reset melalui menu pengaturan maka daripada melakukan flashing firmware kita bisa mereset iPhone nya seperti ini sampai disini tinggal kita tunggu aja proses loading nya selesai oke biasanya jika iPhone tidak ada iCloud nya bisa langsung masuk ke tampilan menu karena tadi kita menyentang opsi untuk otomatis aktifasi ya jadi kita bisa melewati proses setup nya tapi mungkin iPhone ini ada iCloud nya apa enggak ya tadi aku lupa lalu bisa kita aktifkan iPhone ini dengan menekan tombol home tapi kenapa ini tombol home nya Ora ISO dipencet tetap tenang ya kita akan coba aktifkan iPhone ini walaupun tombol home nya enggak bisa dipencet kita menggunakan triutool lagi kemudian di triutool kita pilih menu accessibility lalu kita aktifkan di bagian assistive touch nya selanjutnya tinggal gunakan assistive touch sebagai pengganti tombol home untuk mengaktifkan iPhone ini dan sekarang bisa kita setup sampai ke tampilan menu oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa bye 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 selamat menikmati